di ilham ift auto alhamdulillah ya kita masih bertemu lagi ya di channel ini semoga kalian semua di luar sana sehat selalu ya apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci ramadhan jadi kita harus lebih semangat lagi menjalani hidup ini dan walaupun masih agak sedikit pandemi yang sudah mengasur membaik tapi kita tetap harus semangat dan kali ini bilang saya akhirnya mobil ini berganti generasi juga ya dari setelahnya tuh selama tujuh tahun mobil ini tuh tidak pernah ganti generasi ya dari tahun 2012 atau 2010 untuk generasi keduanya itu lama banget ya lama dan akhirnya di tahun 2022 ini tempatnya tuh seminggu sebelum Ramadan mobil ini akhirnya muncul ya dengan generasi ketiganya seperti ini apa sih keunikan dari sebuah mobil Amin SUV dari Honda ini all new HRV Oke kita langsung di viajar dan ini yang kita lebih ini adalah tipe RS akhirnya setelah tujuh tahun dan sekian bulan penama itu ada yang berapa HRV ini akhirnya berganti generasi ya dengan model yang seperti ini kali ini yang tipe RS ya memang HRV waktu awal-awal sebelum muncul yang gen ketiga ini dia memang konsepnya tuh persis banget enggak buang dari konsep dan ini yang kita review dulu adalah tipe RS karena itu disana juga ada tuh ya tipe-tipe yang selain RS ini tapi kita yang ini dulu Oke kita langsung mulai dari bagian depannya untuk yang tipe RS grillnya dia bentuknya kotak-kotak seperti ini ya dengan lapisan chrome dan untuk disininya dia juga ada lagu hondae chrome dan gede banget dan di bawahnya kalau mobil yang ini dia ada list merah gitu dan dia untuk sebelah sininya dia bentuk gadisnya langsung melakukan beda banget asli keren banget dan disini juga ada tulisan RS potong lampunya lampu masa depan dia sudah menggunakan LED semua ya full LED sampai desainnya juga sudah LED ya dan di bawahnya lagi dia juga ada foglamp ya dengan LED dan juga disini ada lapisan chrome ya di era pemper sini dan untuk tampilan depan depannya si RS ini memang mobil ini tuh jujur ya bisa dibilang sih cukup ganteng ya siapa Honda rv all new HRV yang RS ini bener-bener goodnya depannya beberapa bener-bener memperbaiki ya dari gen yang sebelumnya Oke ini sekarang kita di bagian belakangnya atau bagian punggungnya sih Honda HRV all new HRV yang tipe RS turbo ya pastinya ya kalau yang tipe ini adalah tipe yang turbo untuk lampunya lampunya keseluruhan sudah LED ya full LED ya tapi kayaknya kalau lampu ininya masih biasa deh untuk lampu mundurnya tapi sisanya udah LED dan dengan garisan kerutan panjang seperti ini ya si all new HRV ini jadi lebih lebih baik ya daripada yang gen kedua untuk kacanya sendiri sudah ada defogernya ada highmont stop lamp dia sebelum sebagian keadaan spoiler gitu ya bagus ada model sakvin dia ada wiper juga dan bentuk belakangnya memang mirip-mirip ke sisi rv ya saudaranya ya bener-bener nggak buang banget jadi bisa dibilang ini bagus banget untuk belakangnya lebih lebih seksi gitu istilahnya daripada yang gen sebelumnya motor sensor pakir udah ada yang empat titik dia juga ada kamera parkir di sini dan dia buka bagasinya itu sudah elektrik loh dan kita bisa buka dari tombol ini nggak bisa sih nggak bisa sih udah harusnya dia punya sensor tapi nah udah lah dia pencet itu aja biar cepet nah seperti ini ya dia pintu bagasinya sudah elektrik ya nggak tahu nanti kalau di tipe yang SE dan E itu apakah nanti sudah elektrik sudah dibuka dengan elektrik seperti ini dia ada ini kayak jadi apa kalau kita ya ini lucu nih jadi apa ya jadi kita langsung pergi gitu tuh ah nggak ngerti nih kalau yang ini nih bingung nih tapi yang ini buat tutupnya ya normal dan bagasinya seperti ini ya cukup luas bener-bener luas ya sama kayak gen sebelumnya dan di bawahnya tetap ada ban serep yang sudah full size dan di sini dia ada tempat penyimpanan bagasi dari sini juga ada dan yang terluka di sini sebelah sininya adalah bagasinya juga di sini dan bangkunya kalau ini bisa rata lantai loh tuh tuh bisa rata lantai ya luar biasa ya jadi enak banget itu buat tidur dan kalau ini ini adalah buat kalau kita jauh kayak sih nah jadi kita jarak berapa meter dia pintunya akan tutup sendiri tapi kita harus lewat di bawah palanya dulu gitu jadi otomatis keren ya untuk sebuah Mini SUV ya Nah ini kita ke bagian sampingnya ya bagian sampingnya si all new HR-V ini ya kalau orang awam pasti bilang ini nggak terlalu beda tapi kalau ini jelas udah terlihat beda banget beda banget daripada gen sebelumnya dan ini lebih lebih bagus dan lebih ramping daripada yang gen sebelumnya pokoknya dan kalau untuk RS dia ada kayak dual tone gini ya di sininya nih ini alis ini bawahnya hitam bodi atasnya ini warna bodi merah begini dan juga dia untuk lapusan ada di sini ya jadi kaca memandang masa lalu dengan sewarna bodi dia juga belum ada sedang spot monitoring dan untuk handle sudah kiles seperti ini ya udah kiles udah kiles tapi di kilesnya kayak sentuhan gitu ya bagus nah ini pintunya tiba-tiba ya Hah ini kok nggak ada handle pintunya kemana handle pintunya di mana di mana di mana di mana Oh handle pintunya disini tetep ngumpet kalau untuk HR-V cirasnya tetep sampai di gen kedua ini eh gen kedua gen ketiga ini dia tetap ngumpet soalnya kalau yang gen 1 man saya review itu cuma dua pintu kalau ini kan udah dua pintu itu tiga pintu sama bagasi tapi kalau ini masuk tempat satu pintu ya jadi dengan cirasnya ngumpet masih seperti ini ya sama dengan gen kedua dan untuk RS warnanya dual tone seperti ini ya atasnya warna hitam seperti ini ya untuk atapnya tapi tetap ya dia belum ada sandro nah untuk pelek yang digunakan si all-new HR-V ini ia ini peleknya warna hitam seperti ini yang mengkilap seperti ini dan juga untuk ukuran sendiri dia peleknya adalah 225 per 50 ring 18 untuk RAM depan mobil ini sudah menggunakan cakram untuk rem belakang tipe RS ini juga sudah menggunakan rem cakram Oke sekarang kita berada di ruangan dapur pacunya atau mesinnya ya si Onda hal-new HR-V untuk yang tipe RS ini dia menggunakan mesinnya 1500cc turbo ya sama dengan yang digunakan di CR-V turbo persis dengan penggerak roda depan untuk ruangannya untuk yang RS ini udah rapi ya sewarna bodi ya tapi kita catat juga rapi semua ada peredamnya juga tapi emang nih perbaikannya cukup bagus ya si Onda hal-new HR-V ini nah oke karena kita berada di bagian dalamnya ya si Onda hal-new HR-V nah ini tampilan dalamnya seperti ini ya untuk dashboardnya semuanya berbeda berubah ya daripada gen sebelumnya tapi tetap sih enggak enggak mau buang dari yang desainnya lalu tapi desainnya yang ini tapi dia bagusnya enggak tapi enggak seluruhannya AC ya jadi keseluruhan AC nya karena cuma ada sebelah kiri situ ya dan bisa diatur dan sini sebelah sini juga nih turun ranginnya ini untuk audionya seperti ini ya audionya di sini kita kecil dulu volume takutnya nyala nih kalau nyala bahaya tahu kita pakai bahasa Indonesia aja kasih dulu soalnya takut biar enggak kena copyright nih audionya dia seperti ini ya dia agak seperti nongol gitu ya untuk yang hal-new HR-V ini yang gen ketiga ada aplikasi apa aja sih di dalamnya Oh dia bisa buat kayak USB port gitu ya menunya ada padahal sih di menunya cuma ini doang deh kayaknya deh Bluetooth kamera belakang ya pokoknya sih menunya seperti ini doang ya dan watch deporter tuh yang ada di kaca spion sebelah itu yang ada waktu kayak di HR-V itu persis banget jadi lampu ya ya pasti house on jadi kalau kita nih kamera belakang ini dan support ini kalau kita belakang kiri dia akan nyala tapi nih lagi nggak nyalain keren sih kampet bat ya iyalah di malam mana adanya lain nanti deh kalau kita tes neb dikasih tulang tes neb baru deh nah ini semuanya ada nih bisa nih kita bisa apa atur semuanya di sini ya ini nya telepon nih buat audio semuanya eh punya bisa lah ya keren sih tapi untuk mobil ini kita nggak boleh nyalain dulu ya karena di dalam mall tapi untuk instrumen ya di area speedometer lebih bagus ya Hai dan warnanya ini ambien ini bagus banget ini kita atur menu-menunya itu dimana ya Hai menu-menunya itu kita atur di sini nah ini buat ngatur cahayanya nah ini buat terangin Hai nah ini buat mencet eh enggak deh nih buat saya doang nah kalau mau nyalin mesin kita ingin krema macet start-stop engine button yang ada ini disini nih nih dan untuk disini buat pengaturan aksinya di sebelah kanan setirnya sendiri sudah ada airbag dan sudah dilapisi kulit yang untuk tipe RS dengan benda apa tuh jahitan warna merah jahitan asli tapi ya dan dia ada pedal sipnya disini setir dan di sini dia juga ada wiper sudah intermittent dan juga ada saklar lampu yang sudah interagasi dengan vlog M dan dia di sebelah kirinya nih ada tombol buat ke ah maksud saya gini loh tuh jadi lens watchnya ya yang ada di spion itu ada di sini dan kita bicarakan dari area saklar ini keren ya udah cukup lumayan ya dengan harga 500 juta dan untuk paturan setirnya mobil ini sudah menggunakan tilt dan flilescopic dan untuk airbag ya airbag memang bukan di sini atau di sini doang ya tapi airbag ada di pilar A kanan kiri dan dia ada di bangku ya atau enggak bisa dibilang nih airbag ini kayaknya cukup banyak ya di bangku nggak ada ada di mana lagi ya mungkin di belakang area nanti coba kita lihat ya nanti kita lihat dan untuk pengaturan AC nya dia udah auto tapi dia dia tampilannya begini ya tampilannya seperti ini dan posisinya lengkap ya posisinya lengkap tapi dia enak ya jadi daripada yang istilahnya kayak cetuhan gitu mending bener yang bener-bener nyentuh begini jadi lebih enak dan lebih lebih bagus itu walaupun memang kelihatan kuno sih dengan tampilan yang masih udah puter-puteran kompor gas ini tapi tapi tetep lebih enakan begini jadi lebih enak lebih berasa gitu cara ngaturnya lebih berasa itu lebih enak itu lebih bagus itu pendapat saya Hai dan di sini ada colokan USB sudah sini sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan di sini dia untuk di sini ada tempat penyimpanan lagi nih teman ini bisa dibilang kewars charging kan Hai bukan nih dan di sini ada buat tolokan 12 volt transmisinya CPT ya CPT 6 speed 8 8 speed itu ya dan ini ada lapisan kayak ini lapisannya nyambung ke sini sampai sini dan di sini dia ada buat kayak apa kayak start asis itu jadi kalau buat turunan tuh bisa kita setel dan ini drive modenya kita bisa atur ya ada sport ada sport ada normal ada e-con e-con itu adalah mode hemat bukan e-con itu bukan Hai ini modenya kita bisa buat disini dan sudah menggunakan elektronik parking brake ya jadi udah bukan pakai yang dalam tangan dan ada auto break hole juga dan juga di sini dia ada cup holder ya dua buah tempat penyimpanan lagi di sini tapi kosong enggak ada apa-apa lagi tapi enak nih buat jadi di armrest dan pemisah nih kalau kita lagi duduk berdua gitu atau aku dan kamu gitu ya dan di sini bangkunya headrest nya bentuknya bagus ya sudah adjustable tapi ini bagus bentuknya daripada gen sebelumnya tapi lebih baik dan untuk di sini dia ada seatbelt yang bisa naik turun dan dia ada apa handgrip model retract dan sun visornya ada kaca plus lampu piantengnya tapi masih dinec view yang belum ambil gitu ya ada kalau yang udah auto-diaming bagus nih dan di sini dia ada kaca plus lampu juga nah di mobil ini sudah menggunakan panoramic sunroof seperti ini kalau kita mau buka nggak buka kaca ya seperti ini tapi dia kalau ada buka kaca nih harusnya nih mau pintu Oh cuma panoramic doang jadi dia bisa buka jadi semua buat buka kaca gitu doang jadi kagak bisa kagak bisa membuka kaca gitu beda gitu intinya ya tapi lumayan sih jadi karena kayak mewah mobil ini ya untuk yang istilahnya mobil ini udah cukup mewah ya dengan gen yang ketiga ini ya dan dia ada wazad nah istimewanya mobil ini nah selain ada krus kontrolnya dan dia sudah mendapatkan Honda Sensing Honda Sensing ini bukan hanya untuk tipe tipe ini aja untuk tipenya semua tipe sampai tipe S sekalipun dia sudah ada sensingnya Honda Sensing jadi bisa dibilang udah cukup oke ya sih Honda alnio HRV ini tapi memang sampai tipe S itu tetap transmisinya tetap si PT kayaknya kalau manual tahunnya ada apa enggak ya kalau ada boleh deh saya mau review deh yang tadi alam setelah sutra ya dan ini semuanya ada kulit tapi sisanya ada plastik-plastik keras ya masih ya saya masih ada plastik kerasnya juga tuh dan untuk di sini sebelah kanan dia ada tombol buat apa tombol buat VSC buat buka bagasi sensor parkir dan apa nih kayak apa sih nih ah susah amat dan kalau di sebelah kanannya ada mirrornya dan ada download window lock dan auto pada sisi driver untuk kacanya jadi semuanya yang yang lain blab auto jadi cuma hanya driver doang to oke dan ini handlenya bentuknya unik ya si siapa si hendalnya hrv ini bentuknya unik banget dan ada kak holder di sini ada speaker juga di sini ya dan di sini ada lapisan bahan kulit sisanya tapi juga plastik ini kulit di sini nih untuk pengaturan bangkunya mobil ini masih menggunakan model manual ya untuk decline sliding dan head adjusternya semuanya masih manual ya semuanya masih manual oke oke sekarang kita berada di baris keduanya sih Honda al-nio hrv nah untuk tampilan baris keduanya seperti ini ya duduknya cukup nyaman ya ini dengan posisi diskusi penumpang yang nggak saya ubah saya ubahnya cuma yang ini doang ini kalau jujur sih kalau tadi saya agak maju luas sih duduk di sebelah kanan dan ini bangku tadi bisa terlipat rata ya enak banget dan apakah ini masih bisa kelipat atas juga ntar setelah kita duduk kita coba tes apakah masih sama dengan generasi keduanya dan untuk pelipatan bangku mobil ini pelipatan bangkunya adalah 4060 ya jadi ini ini 460-40 dan dia untuk bangku sendiri sudah isofix dan untuk di sini dia airbag kagak ada lagi ya udah ya berarti airbag ini cuma empat ya 486 yang mana yang mana ya dan sini dia bangku tengah sini dia agak sedikit lonjol ya dan dia ada headrest juga sih untuk baris tengahnya dan dia di sini juga ada kapolder dan amres nah apakah tadi bangkunya bisa naik ya seperti yang kedua tapi sebelum itu ada set pocket di sini ada kisih AC ada tempat penyimpanan ada tempat penyimpanan lagi set pocket di sebelah kanan juga ada kapolder ya di atas itu ya di sini juga sama ada kapolder juga tapi kenapa ya kok malah kayaknya sepenuhnya di bawahnya nggak ada ya dan sini sama otomatis handgrip dia model the track dia juga ada kaca seperti ini apa namanya panoramik sunroof ya monroof ya panoramiknya di sini untuk yang tipe RS ini tapi ini nggak bisa tutup ya jadi bener-bener ini bisa kayak ngelihat ke atas ya ke langit lalu bisa ditutup sih enggak lagi dibuka dan coba kita buktikan yuk apakah bangkunya juga sama dengan gen kedua ya padang sama dengan gen kedua yang bisa naik gitu bangkunya ah iya ternyata bisa persis seperti ini ya aku naik seperti ini tapi memang tapi jadi lebih tinggi ya lebih lebih tinggi dan lebih lebih luas daripada gen kedua seperti ini saya pegang dulu jatuh mulu jadi bisa sih seperti ini tapi kalau kita nganti besinya ya nggak bisa simak dulu kemarau begini jadi tetap bisa le sehat kalau kata omobi ya jadi masih sama dengan gen keduanya masih bisa dinaikin yang mau lihat mobil HRV yang terbaru ini kalian bisa datang aja ke dreams cafe yang ada di daerah Senayan Park ya untuk pameran ini mungkin akan ada di Senayan Park ini sampai awal puasa ya mungkin sampai awal puasa atau nggak bisa dibilang lebih jadi kalian kalau mau lihat mobil ini nih yang gen terbarunya HRV ini yang memang harganya itu mulai dari harga 450 sampai 499 atau 500 keatas ini tapi dengan generasi ketiga ini dia benar-benar perubahannya memang cukup oke ya cukup cukup oke lah daripada yang gen-gen sebelumnya jadi kalian jangan sampai kelewatkan ya foto kalian yang mau lihat mobil baru ini ada di dreams cafe tempatnya di Senayan Park Oke ya jangan lupa klik like bila menyukai video saya ini dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini ilhamftauto ya dan bagikan video saya ini di grup WA kalian atau di grup Facebook kalian ya nah maaf mama dekat juga ya dengan pala saya ya dan karena ini mau bulan puasa jadi saya ilhamftauto ingin mengucapkan minal izin wafai izin mohon maaf lahir dan batin semoga puasa kita kali ini diterima betul kita diberikan kesehatan kesehatan dan dilancarkan deh untuk puasa di tahun 2022 ini Oke dan selamat menulikan ibadah puasa Oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya sampai jumpa di video saya NAMAS befiner dari tempatbold whoa nampang sampai jumpa pakaip gotta tempat offs oke oke Terima kasih.